Kemudian kita perhatikan asap di kenalpot ya, karena kemarin motor sudah berasap. Oke, bisa diperhatikan. Bersih, mulus. Ini untuk finishing dari colter block set mark Indopat termasuk bagus tanggung. Gak ada asap tipis sama sekali. Langsung bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Bro. Di kesempatan kali ini, saya mau mereview sebuah silinder block ya. Silinder block dengan merek Indopat. Disclaimer sebelumnya, ini saya gak dibayar ya, gak di-endorse. Untuk melengkapi beberapa part yang masih kurang, karena saya sedang melakukan perbaikan motor Jupiter M8 Old. Ya, jadi disini saya kemarin waktu belanja mendapat informasi atau rekomendasi dari tokopat yang biasa saya buat belanja. Untuk memperkenalkan sebuah produk baru dari merek Indopat. Untuk Indopat sudah membuat silinder block set ya, lengkap dengan piston juga ringnya. Jadi sekarang saya mau review ya. Mungkin barangkali untuk teman-teman mekanik yang lain juga ada yang tertarik dan minat bisa dicoba menggunakan silinder block ini. Oke, kita buka. Oke ya, untuk penampakan blocknya. Nah, ini logo dari Indopat. Nah, disini yang saya suka, Kang Bro, untuk silinder block keluaran dari Indopat ini, dia sudah ditanam liner ya. Jadi, sewaktu-waktu kita mau oversize atau colter itu sudah bisa, Kang Bro. Berbeda dengan kepunyaan asli Jupiter atau yang masih Ori, itu tidak ada liner semacam ini. Dia tipenya dihasil, jadi tanpa menggunakan liner. Oke ya, ini untuk looks atau penampakan tampilan silinder blocknya. Untuk hal kolter, Seperti yang Ori, masih sedikit berserat, namun tidak terlalu kasar. Ya, tidak terlalu kasar. Oke, ini untuk tampilan blocknya. Kemudian kita lihat untuk pistonnya. Ini untuk pistonnya. Rapi ya, untuk piston. Kemudian kita cek di bagian ring. Nah, ini untuk ring kompresi. Dari kedua ring kompresinya, ini tirus, Kang Bro. Tidak tajam ya. Sisi dalamnya itu tirus semua. Saya sendiri baru kali ini menggunakan merk ini, Kang Bro. Kemarin saya sempat melakukan perbaikan untuk Jupiter M8 New. Dan saya gunakan block set yang Ori. Kalian bisa cek videonya di sini ya untuk proses perbaikannya. Nah, ini untuk ring kompresinya berbeda ini, Kang Bro. Jadi, dari kedua ring kompresi ini, semuanya tirus, tidak tajam. Nah, untuk hasilnya nanti kita lihat saja. Hasilnya kayak apa saat terpasang. Oke ya, sekarang kita coba masukkan piston ke bloknya. Nah, dia seret, Kang Bro. Nah, ini yang saya suka ya. Jadi, kalau untuk Yamaha Jupiter M8, terus Fiction yang menggunakan blok dia silah. Karakternya itu memang kekurangannya menurut saya, Kang Bro ya. Jadi, dari semua produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua ya. Ada nilai lebih, ada nilai kurangnya. Ada plus minusnya, Kang Bro. Nah, ini untuk blok bekasnya ya. Ini sudah bekas yang mau saya ganti, Kang Bro. Di sini terlihat sudah ada baretan. Karena kondisi motor ini memang tidak terawat. Oli kering, kemudian radiator juga lama tidak difungsikan. Terlihat ya, kering seperti ini. Dan ini untuk blok dia sil. Asli dari Jupiter ini. Kita lihat ya, saat kita masukkan, ini terlalu longgar, Kang Bro. Ya, memang ini sudah aus, tapi kemarin saya waktu menggunakan yang original. Itu tetap kondisi piston itu longgar di saat kita masukkan seperti ini, Kang Bro. Dan saat kita ketuk seperti ini, dia berbunyi. Nah, itu kekurangan dari silinder blok yang ori juga seperti itu, Kang Bro. Nah, waktu kemarin saya menggunakan yang ori, yang barupun saya masukkan itu memang longgar. Dan saya sempat melakukan tips ringan ya, untuk mensiasati kondisi piston yang longgar saat dimasukkan ke blok. Untuk bagian pistonnya itu saya lakukan pengepresan, Kang Bro. Jadi nanti untuk bunggungnya sini dan sini, itu akan menjadi lebih padat saat dimasukkan ke liner, ke silinder. Nah, ini langsung jatuh. Jadi saat kita masukkan lebih padat. Seperti yang ini, tadi ya. Dia lebih padat saat dimasukkan. Itu untuk mengatasi penyakit Jupiter MX ataupun fixen ya, menggunakan blok set ori. Namun langsung timbul masalah, belum lama dipakai, suaranya itu ngerik atau ngelitik. Nah, itu akibat dari posisi piston yang terpasang memang longgar ya, saat dimasukkan seperti ini. Nah, kalau ini kan padat. Oke, terlihat ya. Tuh. Dia padat, Kang Bro. Dan saya senang menggunakan blok yang sudah pakai liner seperti ini, karena nanti bisa di-colter. Ya. Jadi suatu saat mau di-oversize itu bisa. Nah, ini untuk silinder blok set dari merek Indopart, Kang Bro. Nah, ini untuk kodenya. 5YP kosong-kosong. 135 cm3. Jadi, kalau misalkan kalian menggunakan atau melakukan penggantian blok set, boleh dicoba ya. Karena, meskipun ini pertama kali saya baru mencoba, namun dari toko yang merekomendasikan produk ini, sudah menggunakan sejak akhir tahun 2023, 2023, karena baru meluncur ya untuk produk ini. Itu informasi dari penjualnya. Kemudian, beliau juga sekaligus toko menyediakan spare part motor, kemudian juga bengkel. Jadi, sudah menggunakan produk ini, kurang lebih pemakaian sudah hampir 5 sampai setengah tahun. kalau sekarang bulan April, Mei, nah, 2024, sekitar sudah 4 bulan jalan berarti, Kang Bro, hampir menuju ke setengah tahun. Untuk kondisi, pemakaian yang sudah dipakai itu di motor Jupiter, juga motor fixen. Ya, motor fixen ada, Jupiter, M8, juga sudah ada. jadi selama 4 bulan terakhir ini, tidak ada keluhan atau kendala yang disampaikan dari konsumen. Itu artinya untuk produk ini, menurut saya, mungkin akan recommended. Namun, untuk ketahanannya, saya sendiri belum mencoba ya, atau keawetannya seperti apa. Ini baru mau saya coba, Kang Bro. Nah, kemarin sempat juga untuk motor fixen keseringan saat menggunakan blok yang Ori, karena seperti tadi yang saya sampaikan, kondisi piston baru saat dimasukkan seperti ini, dia langsung bisa jatuh atau terlalu longgar. Nah, kendalanya disitu, Kang Bro, biasanya akan timbur suara ngletek. Jadi, dari punggung piston atau pantat pistonnya ini akan menimbulkan suara pada saat mesin menyala, karena ini dengan silindernya itu terlalu longgar. motornya tidak ngebul, tapi timbul suara ngletek, kayak gitu. untuk mensiasati cara yang seperti itu, saya sempat untuk Jupiter ME kemarin ya, saya lakukan pengepresan. Dikasih baut, kemudian dipres, dikencengin, kemudian dipanasin. Jadi, nanti akan bagian sini itu akan lebih membulat ya. Tidak terlalu ellipse, dia akan lebih mengembang, membulat. nah, saat dimasukkan ke silinder, jadi padat seperti ini. Kayak gitu kan bro. Jadi, setiap produk itu memang ada plus minusnya ya. Nah, kalau misalkan untuk blok silinder yang model kayak gini, yang dihasil tapi sudah ditanam liner, ya, kekurangannya memang untuk daya tahan itu cenderung lebih kurang ya, untuk daya tahan karena sifat materialnya, aloi atau besi dengan yang dihasil itu memang berbeda. Cuma, sekali lagi saya sampaikan dari setiap produk itu biasanya ada plus minusnya, kayak gitu kang bro. Namun, untuk barang ini, merk Indopat ini, saya lihat dari tampilannya itu memang rapi, kemudian linernya juga terlihat padet ya, tidak ada yang kropos, jadi saya sudah melakukan pengecakan di keseluruhan bagian silindernya ini kang bro, dia itu padat bersih, tidak ada kayak yang kropos-kropos kayak gitu loh, masalahnya kan kalau liner tanam seperti ini, terkadang ada yang kropos, nah, kalau misalnya terjadi ada yang kropos seperti itu, akan menyebawkan motor akan tetap berasap saat kita pasang kang bro. Nah, mungkin itu saja ya untuk review singkat kali ini, untuk harga sekitar 400 ribuan satu set ini kang bro, di daerah saya, daerah Jawa ya, tepatnya Kebumen, Jawa Tengah, harga di kisaran 400 ribuan, mungkin untuk teman-teman mekanik yang di luar Jawa, mungkin barang ini belum masuk ya, kemarin saya sempat tanya ke teman bengkel juga, katanya untuk merek silinder plok set ini, untuk merek Indopat, di daerahnya itu belum masuk, jadi yang di luar Jawa mungkin belum ada, tapi kalau misalkan besok-besok ada, mungkin bisa dicoba untuk merek ini, bisa dibuktikan, kali ini saya baru mencoba kali ini kang bro, jadi untuk hasil saya belum tahu ya, untuk keawetannya, mungkin kalau suatu saat motor ini sudah jadi, dan suatu saat akan melakukan service, ke bengkel saya, saya akan revieukan kembali, ya gitu ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat, dan bisa menjadi sebuah referensi untuk teman-teman mekanik yang lain, akhir kata, saya silakan pamit undur diri, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya akhiri, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, salam otomotif, baik kang bro, untuk proses perakitan, tidak saya videokan secara detail, ini saya tunjukkan untuk hasil akhir, dan saya akan tunjukkan hasil dari perbaikan motor ini, untuk suaranya, terutama untuk melengkapi video hasil reviewnya, nah ini untuk silinder blok merk Indopart, kita bisa dengarkan, ya, untuk suara mesinnya, kalau dari segi kualitas atau keawetan, saya belum bisa memberikan kesimpulan, karena saya baru pertama kali menggunakan merk Indopart ini di motor Jupiter MX, oke, untuk selanjutnya, kita dengarkan suaranya, oke ya, kemudian kita perhatikan asap dikenalkot ya, karena kemarin motor sudah berasap, oke, bisa diperhatikan, bersih, mulus, ini untuk finishing dari kolter blok set merk Indopart, termasuk bagus, gak ada asap tipis sama sekali, langsung bersih, terima kasih, Terima kasih.